Bapak dari Universitas Ketakboga, yang mungkin nanti Bapak bisa masuk ke makanan ini. Terus disebelahnya Bapak dari Universitas Ketakboga, Bapak Joshua, yang dari penjelit Kementerian Informatika, dan disebelah saya akan ada Mas Arief dari suatu-suatu komunitas. Mungkin kita mulai dulu dari Bapak Universitas Ketakboga untuk menanggalkan diri. Silahkan, Pak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bapak Universitas Ketakboga, susah. Ini pertahanan Bapak ini yang gak tahu. Saya di Bahasa Banang. Background history itu saya salah satu. Saya adalah direktor Sistem Informasi Universitas Arlangga yang pertama. Sekarang sudah tidak berhubungan lagi. Dan saya diundang sini untuk membahas, mewakili komunitas pengusaha. Jadi bukan dari kampus bagi pengusaha. Tetapi dengan background di IT, di universitas itu mungkin mungkin bisa disampaikan secara prinsip ini. Dan mungkin nanti panggilan-panggilan kalau dibantu. SOMB kita gimana? Prosedur kita diskusinya seperti apa? Mengalimi pemandanan, Pak. Mengalimi pemandanan. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, selamat pagi, saya mengatakan komunitas. Saya Besua dari Kementerian 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 Kementerian. Jadi, sehari-hari yang panggilan silip. Dan selain itu, juga termasuk kontributor di salah satu website, Google Online, kalau sudah ada tahun, sudah ada tahun. Jadi di Google Online itu ada satu rubrik, namanya tidak peduli kecifer. Dan ada beberapa orang yang mempunyai kontribusi terhadap pesanan-pesanan dari masyarakat. Dan tidak peduli kebanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sarif. Silahkan. Selamat sore. Nama saya Arif. Saya dari komunitas. Sehari-hari saya nanggung. Saya bekerja di satu provider Keroko sebagai information security spesialis. Kebetulan juga saya banyak memainkan komunitas dalam riset-riset. Oke, itu pertanyaan dari kami semua di depan. Mungkin dari Pak Joshua dulu bercerita tentang apa sih muda-muda ITE. Mungkin banyak diantara kita juga tidak pernah tahu mulai dari muda-muda ITE itu apa. Terus marjalan terhadap pengalaman ITE itu kegiatan yang seperti apa. Sampai penyidikan dan tindak pidadanya. Silahkan Pak Joshua bercerita dengan dulu. terhadap pengalaman ITE. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, undang-muda ITE itu karena sudah selalu di belakang. Sebenarnya kalau dilihat dari materi ini untuk bagi dua bagian besar. Pertama, mengenai transaksi elektroniknya. Lalu kedua, mengenai materi-adakan sajur. Nah, kalau khusus tindak pidadanya sajur. Secara pidadanya itu memiliki pada kontensi masalah terakhir. Kalau kita tidak akan tahu itu satu kontensi di BDF yang sudah banyak digunakan sebagai percayaan di bagi negara termasuk dari BDF. Kalau jenisnya, secara gini-gitu tidak pindahasa itu yang diatur dalam pidadanya itu ada tujuh. Tapi kalau variannya jadi sedang-terang. Kalau yang di video itu ilegal konten, apa sih namanya terjadi konten? Pergembian, persilakan, persilakan, percayaan terbaik, pergerasan terkecaman, lalu ada juga sarak, dan juga penyebaran informasi elektronik yang disebutkan kerugian penghentusumen. Itu yang disebut ilegal konten. Lalu ada juga yang kedua ilegal akses. Yaitu mengasuki sistem elektronik tanpa haru. Sebenarnya ada sedikit di sini juga yang terkena kecinta. Masuk ke dalam sistem elektronik atau penghentusen orang lain itu hilang. Bukankah itu merupakan satu aturan yang mengambang kreativitas atau mengambang kebinginan tawon seseorang. Bukankah masuk ke dalam sistem elektronik, kita telah kelemahan keamanannya, kita bisa informasikan kepada provider. Bukankah itu membantu juga. Memang satu sisi itu tentu mental sosial. Tetapi apa yang dilenggungi oleh pindah-pindah sebenarnya adalah privasi seseorang dan juga mengenai produktif seseorang. Secara sederhana sih, kalau yang namanya rumah, mau ada kabarnya, mau tidak ada, mau ada tetap, tidak, tidak. Kalau rumah tidak memilih orang lain, maka selain orang yang diizinkan untuk masuk, ya sudah kira-kira sederhana seperti itu lagi. Di bagian juga privasi. Kalau seandainya ada orang tahu cara masuk ke dalam kamar tersembunyi yang ada di rumah, tahu ya yang termasuknya. Dan di dalam kamar itu ada berbagai jenis hal-hal yang diperlukan. Meskipun, dia tahu, tapi jangan ada pasir, orang masuk ke ke dalam kamar. Nah, itu jenis tidak-perlainnya di rumah. Ada juga, selain dengan akses, yang disebut data interception atau punya dapat. Ada juga yang namanya data interference, maksudnya gangguan tanah data, lalu kemudian sistem interference, gangguan tanah sistem, lalu ada juga penyelanggungan hal-hal yang perangkat, kemudian ada juga komputer dengan manipulasi data supaya informasi itu dianggap data ekonomi secara garis besar seperti ini. Kalau kita berbicara mengenai hubungan yang mungkin ada klasifikasinya tersendiri, tapi rata-rata di atas 5 tahun, minimal tahun, paling 12 tahun, tergantung jenis dan varian yang di bidang-bidang. Nanti, kalau tadi katakan komoditas ITICOM mau eksplor lagi, kita bisa kita bisa tanya. Oke, itu tanya-tanya dari Pak Yosro tentang undang-undang ITI, mungkin kita kita akan tambahkan dari Pak dari Bata, bagaimana tentang undang-undang ITI, apakah sampai saat itu sudah tersosialisasikan terlambat kelebihan kampus dan para asiswanya terlambat banyak asiswanya juga bisa menggunakan tindakan destructif di cyber atau banyak juga ya maka-kala tidak ada yang menanggung dari kehidupan dunia maya mungkin itu Pak, silahkan Pak. Moderator namanya saya nama? Halo. Ya Pak. Moderator namanya saya Hero. Hero. Iya, Hero. Hero sama sakit tiba-tiba. Ini Pak Sari. Saya lihat soalnya di order 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 kan memang namanya sakit tiba-tiba. Oke, undang-undang ini kan sebetulnya baru dibuka sudah lama dan cukup panjang bahasannya. Kebetulan saya sempat ikuti awal-awal kita bahasannya ini. dari sisi sesuai dengan salah satu amanah saya dijarak disini adalah dari sisi pengusaha. Karena segala sesuatu undang-undang itu kita harus mengkaji dari semua sisi. Secara umum, kalau sesuatu yang sangat segiur biasanya lebih tidak nyaman. Itu hukum alam saat ini belum dirubah. Kalau dia tidak segiur lebih nyaman. Nyaman prosesnya tapi resikonya tidak bisa diberikan. Nah, Undang-undang ini memang punya dua bodi utama yaitu transaksi elektronik. Nah, ini akan sangat berdampak kepada dunia usaha kita dan tinggal bidangnya saibur. Jadi, sebuah peluang harus dipanggari. Yang saya khawatir duduk adalah pagarnya terlalu banyak, perlu wakarnya yang sempat muncul. Kalau kita hanya melihat dari sisi tinggal bidangnya, dari Polri, laki-laki-laki kompilnya, segala macam, ini dijaga, ini dijaga, ini dijaga, semua dijaga. Akhirnya, tidak akan apa-apa lain. Karena semua dijaga. Padahal ekonomi driver yang driver dari sisi elektronik itu luar biasa. Ekonomi segelnya luar biasa. Nah, Alhamdulillah proses itu sudah bisa dicoba fasilitasi oleh dunia-dua-dua-dua. Yang saya lihat dari sisi perusaha security itu ada dua faktor. Internal dan external. Dan yang simple saja. Security internal. Seperti tadi disampaikan, bocoknya informasi paling banyak internal. Nah, dan sangat sedikit perusaha yang sadar untuk membuat pengaman internal. Kalau kita ngomong pengaman internal, saya dianggap pengaman itu adalah netforknya. pakai fireball, pakai ini, pakai ini semua. Jualan semua. Nah, itu satu blog bisnis terbagian dualan perangkat, software, dan sebagainya. Tetapi di luar pada itu yang lemah, pengusaha tidak mencantumkan poin-poin khusus yang sesuai dengan undang-undang ini dalam peratuan pengusahaannya. Itu bisa dilihat secara simple sebetulnya kalau Anda menerima email dari sebuah pengusaha yang dibawahnya ada di skrimmer bahwa email ini kita kredit hanya di petunjukkan pada orang tertentu blablabla. Ada yang juga. Itu menggambarkan secara simple perusahaan turut di melayu dendang-dendang ID. Tapi yang tolong lakukan upgrade-nya. Kartinya ini enggak khawatir dokumennya akan lepas ke mana-mana. Internal. Terus bahwa setiap karyawan itu selain dendang-dendang ID. 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 Kalau saya selalu saya tampilkan juga di dalam peratuan perusahaan saya saya kutip lagi agar jelas lagi dipajar sama karyawan biar tak boleh masuk ke jaringan perusahaan yang bukan pautan itu. Itu aja masih bisa terjadi perusahaan. Jadi yang menurut saya sosialisasi di tingkat awam malah sudah marah karena kasus-kasus seperti tidak tapi dengan rumah sakit kasus-kasus yang lain-lain pornografi tapi yang justru di sisi perusahaan yang terang ini yang bisa ditampakannya. External. Pencurian data external luar biasa. Tapi kalau dikatakan tadi pasti karena internal dan bicara sebelumnya saya kurang sependapat belum untuk karena ada hacker. Yang yang tidak akan melesnya gitu. Mungkin saya terbuka yang mungkin ada eka. Walaupun kita tahu susah banget untuk sempus kalau memang di dalam bagus. Masalahnya yang bagus yang kulitnya di Indonesia cuma berapa perusahaan. Itu hanya perusahaan. Selasakan. Dan selama yang bagus tadi belum banyak teman-teman punya banyak ruang untuk membantu mengamankan perusahaan. tindakan-tindakan yang harusnya dalam kode etip ataupun peraturan mahasiswa juga. Dan fakta dan sebagainya tidak. Sehingga mahasiswa tidak sulit untuk menjelang tindakan-tindakan yang harusnya. Nah kembali kalau sebuah undang-undang sifatnya hanya untuk menjelang maka dia akan menghabat pertumbuhan peragalan. Undang-undang ETA termasuk undang-undang yang menurut saya berhimpang dan bagus. Terlepas dari isi tidak pernah ada yang sempurna. Karena ada transaksi elektronik dibalik untuk pertumbuhan yang sebelumnya tidak bisa difasilitasi ini ada. Tapi dihubangi dengan pengaman kalau ada pindah-pindah. Mungkin itu jawaban dari Pak Beripa dan kita tanya dengan pemakaian pelaku pelaku oleh komunitas tindakan-tindakan yang biasa menganggap-hendak di TG yang misalnya masalah penyatapan itu pelanggara yang sering dilakukan terus tempat sih gini penyatapan pengaman itu sudah paham belum dengan anda yang udah undang di TG kalau misalnya sudah paham sekarang tetap saja masih banyak indian as destruktif terhadap dengan cyber silahkan masanya kalau dari yang seperti kita seperti yang masih rovinan itu sebenarnya hanya mereka hanya berbeda bereskresi tetapi saya lihat emang 5 tahun kebelakangan terima kasih Tuhan dari komunitas itu bagi mata komunitas untuk memfasilitasi aspirasi aspirasi ini tapi sekarang saya lihat memang sudah banyak seminar sudah banyak workshop sudah banyak hack 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 sebetulnya mereka itu sudah bisa menurutkan bakatnya jadi pemerintah itu sudah mempunyai pemerintah popipo IDCV mereka benar bikin cara cara untuk komunitas secara jatis yang mempunyai penurutina melakukan secara komunitas hanya mematau wajar tapi menurutin acaranya kesen saya sebagai sebagai warga dengar yang baik kita mengatakan hukum bagi teman-teman yang melolong pada salam pada akhirnya memang selalu dikuatkan undang-undang kita yang mengatur tentang segala sesuatu yang terangkat secara ironik dan kita tidak nasibar jadi berhati-hati-hati selamatnya cuma terlambar akhir-akhir bisa bisa terkakep oh ya itu kan Pak Joso ada kasus terakhir bukan terakhir ada dari Jemberhaker itu bagaimana Pak Yuslo prosesnya sampai ketahuan dan status hukum si Wil dan itu sebagai contoh itu sekarang kita juga tidak tahu ada yang bilang disemolakan, ada yang bilang masuk UI, ada yang bilang dia di penjara tapi bebas, makan dolang, makan dolang, itu bagaimana ya Pak? ini sangat spesifik pertanyaannya, jadi saya tidak tahu secara spesifik prosesnya seperti apa, tapi kalau saya itu memang dia sudah menaruh hasilkan lampu sejati-jati untuk mengeksploi beberapa kelemahan dan sampai akhirnya dia istilahnya apa ya, dia memblokin IP ke Presiden SBI informasi yang saya ketahui itu tidak berhasil terhubung ke Presiden SBI itu saja, makanya akses kepada IP-nya saja di tempat ini kalau dari sisi peregangan hukum, itu sebenarnya sudah merupakan perbuatan yang tidak akses yang kedua, dia melakukan gangguan rata-rata, maksudnya dia masih sudah bisa melakukai, terus nambah-nambahin, nambah-nambahin ke rata juga kasih aplikasi khusus, jadi ketika dia sudah berseru keluar, dia bisa menaruh lagi dan, tapi kalau yang saya perhatikan diri, dia itu hanya seluruh satu bulan maksudnya ini dari berita itu artinya apa, kalau dilihat dari sisi peregangan hukum, yang penting bagi peregangan hukum adalah efektivitas dari peregangan hukum itu sendiri misalnya, kalau anak usia sekian, masa depannya masih cerah, akalian ada dibandingkan dengan peregangan yang harus dia dapatkan kalau saja tidak maksimal soalnya dia melakukan diri dengan akses itu tidak tahu kita apabila didatangi dengan peregangan, kita tidak tahu kalau peregangan itu hanya 12 tahun tapi, ketika dia dilihat antara manfaat biaya ibu dihukum sama manfaat biaya dibuat curah setelah ibu dibinah kita jauh lebih dari pusat, kalau adanya, dia jauh lebih dibuat curah dan dibinah peningkutan 10 bulan itu tidak berarti akhir nilai berawal 10 bulan bisa juga 3 bulan, bisa juga percobaan, dan sebagainya jadi ketika satu perbuatan itu dibidana, ada banyak faktor yang bisa menemukan ya sebenarnya hukuman terhadap dia ini pasti berapa ya kira-kira seperti itulah, dia benar-benar dihukum, dia masuk sekolah, dia melakukan operasi dan operasi ketika ditanya oleh obis-obis yang menjawab kalau misalnya bisa beratuan, nanti ketika dia setelah selesai masalah ujimah mungkin akan berlaku, itu ditilai dari banyak manfaatnya ketiba dia dihukum 10 tahun gitu, ya sebetulnya akan dipilih yang lebih terlambat mungkin dari teman-teman pusatnya conference ada yang mengandung, apa yang mengandungkan pertanyaan silahkan ada lagi terima kasih mungkin saya akan sedikit melangkapi tadi sampai ke bahagian tak sesuai karena ini berjemahan sama baik jadi ini saya kaitkan dengan undang-undang pilihan konsumen mungkin masih ingat di, apa masih segera keingatan kita bahwa seperti kasus berita jadi pada saat dia membuat email mengenai ketidakpuasan terhadap suatu pelayanan kalau dulu sebelum ada undang-undang IT, itu kita bikin surat pembaca atau email kemana-mana itu lama tapi begitu ada undang-undang IT, itu langsung dijelaskan ke bicara walaupun itu mungkin masih dalam masa ini perkebaran nah, bagi kita sebagai konsumen, itu hal apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita menerima suatu pelayanan yang tidak baik dan kita ingin mengkomplit soalnya kalau kita tahu, kalau kita langsung menuju ke pusat, itu jelas tidak akan dibukis tapi kalau pada saat kita ekspos ke publik, itu pasti akan lebih didekat nah, apa train-nya atau key-nya yang bisa kita pakai, biar kita tidak sampai kenapa udah bukan lagi mungkin itu aja Pak, terima kasih mungkin Pak Joshua, mungkin bisa langsung begini ini yang terburu-buru tadi, yang secara berdasar Pak ya pertama, yang memangannya pasal dan menjadikan kepentingan bagi mana-mana baik itu memangnya dijual kepada individu Pak individu spesifik jadi kalau orang itu ngata-ngatanya bagaimana pemerintah, pemerintah, atau badan, atau universitas, apa pun itu selain individu yang salah kesini, yang dia tahu namanya, orang yang mana, itu bukan maksud dari masyarakat 3 jadi, dengan rata lain, masyarakat 3 itu hanya dihidupkan kepada orang pribadi, bukan badan bisahak atau bubadi nah, ketika kita berbicara mengenai perintah ini, ini dari sepengetahuan saya Pak ya ini dihidupkan kepada dokter yang mengerja di satu rumah sakit jadi, yang melakukan komplain itu, dokternya Pak, buat masakit secara pidana tapi, mungkin secara perdata itu memang dimungkinkan yang namanya perdata itu kan, misalnya menimbulkan kemudian yang dimaterin, itu bisa dilakukan juga dan juga, nah, ketika kita berbicara mengenai orang yang bisa memandukan kompleks dalam koran itu adalah, orang yang merasa, apanya, dicemakan atau dihidupkan harus jelas, kan? jangan, visornya Batman 2000 gitu misalnya, vio macan, dikata-kata itu, Pak mungkin vio macan, komplain, Pak kalau begitu dia komplain, maksudnya kita tanggal, Pak terus, yang kedua, bagaimana mekanismenya supaya terbias dari pasal dunia edikan, kira-kira beberapa pasal jadi, yang pertama, harus melalui mekanisme komplain yang penyakit, itu yang paling penting lalu, seandainya, ada beberapa pihak yang merasa bahwa suara mereka akan lebih didengar ketika dilakukan melalui UDIT secara sosial itu betul, tetapi secara betul, sebetulnya itu salah karena setiap institusi itu, misalnya, kayak universitas, juga punya kelompokanannya sendiri, bagaimana masjidwa bisa komplain bagaimana masjidwa bisa melalui UDIT, bagaimana masjidwa bisa melalui UDIT, dan sebagainya kalau seandainya, mekanisme itu sudah dilakukan, dan ketika itu sudah dilakukan juga maka, kalau seandainya, membuat satu pernyataan, akan lebih tepat, kalau seandainya itu isinya berita bukan penghinaan atau mencumakan orang lain, itu akan menjadi penyakit ketika kita berbicara tentang surat pembaca, kalau Bapak sampaikan tadi, sebelum ada penghinaan UDIT, orang penghinaan surat pembaca itu akan lebih didengar, sampai-sampai karena, surat pembaca itu punya undang-undang sendiri, dan dia tetap menghinaan UDIT ketika orang atas UDIT melakukan satu step yang terbuka, itu bisa dilindungi oleh UDIT tetapi, apabila ada beberapa konten yang terbuka, mungkin bisa menjawab kalau nulis status mati-mati itu, nanya udah benar kalau seandainya ada nama spesifik, itu bisa dimasalah tetapi, kalau menghinaan UDIT, itu sifatnya aduan jadi misalnya, Bapak, gak senang nih Pak ya saya lakukan sama kata-kata ini, laporan di kumisi lalu, si, apa, terlapor, datang ke kita, apa-apa, berbicaraan atau segala macam yaudah, berbicara saja, berbicara-bicaraan, itu bisa jadi, orang lain yang terjadi, ya, baik-baik orang, mungkin tidak lama mungkin ada lagi, mau bertanya, penasaran oh, benar-benar menyudutkan, atau mungkin mengkritik mengkritisi, ataupun bahkan mungkin menggina pihak tertentu, tanpa kita menyebut nama tanpa kita memainkan seseorang, walaupun di Twitter atau dimanapun tapi, kita hanya menyebutkan beberapa ciri ini, yang begini katakan tidak sedentang itu jadi, hanya beberapa ciri ciri tertentu apakah itu saya dipindanakan, bisa dipindanakan, atau tidak atau diperkenalkan, atau tidak, seperti itu kalau, bila dari sisi penyidikan, itu masih poin sedikit, Pak kasih tatusan saya tahu, 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 ada yang ada yang status di Facebook ciri-cirinya saya, Pak ciri-cirinya sekian lalu, saya melaporkan padahal itu, saya bilang Bapak, kayaknya, Pak yang orang seperti Bapak itu, cuma Bapak doang hanya apa-apa saja jadi, kira-kira seperti itu, Pak masih jauh abu-abu ya, Pak hitam tidak bisa, putih tidak hitam abu-abu kalau kita, istilahnya, masih pulang di school berarti, saya aman terima kasih, Pak terima kasih, Pak terima kasih, Pak ada juga yang dari SMP, SMA dan bahkan juga sudah bantutan nah, yang saya menarikkan ketika terjadi transaksi seperti itu, Pak mungkin, sekali-sekali Bapak mencoba boleh-boleh mencoba mungkin, kalau sekarang Skype, atau via Messenger dan bagiannya tapi, terima kasih sekali berarti, yang menurus ke masalah satana nah, yang saya tanya kan, apakah ada dari Pabinfo, itu untuk kalau yang salah satu saya itu, sudah untuk mengglock beberapa situs, walaupun itu terkesan seperti setengah selengah nah, yang ini adalah, ketika itu live stream ini live stream ini, menggunakan COVID, ya sekarang kita mulai menggunakan cam, face to face face to face face to face dan data ke bawah ya, semua yang terlihat jadi, kalau yang wanita hati-hati, kalau mendapat kiriman video jangan lihat nanti akan kecantungan nah, itu terlihat apa? dalam undang-undang dalam IT karena, selama ini yang saya lihat itu ada beberapa tataan yang saya masuk ke sistemnya ke agensi kemudian saya ternyata itu ternyata penggunaan 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 ternyata, Pak banyak sekali penerbangan sensualitas yang menggunakan teknologi seperti itu mungkin ada solusi dari medko info untuk mengglock atau bagaimana agar biaya sport ini itu tidak terjadi minimal dikurangi, Pak saya ada banyak pun video yang saya tahu tapi bukan untuk yang mengglockan tapi untuk melihat seberapa sering kita dipasang sebaik saya hapus jadi saya tadi sedang bersyukur kalau Pak kamu sudah pulang saya takut aku takut aku tidak sedial itu saja itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih